Halo guys Pada video kali ini Saya akan Menampilkan Ide unik Atau Barang-barang unik Atau Barang-barang jadul Barang yang akan saya Review kali ini adalah Sebuah HP Yang pada masanya Merupakan HP canggih Kenapa demikian Karena HP ini Bisa Untuk Office Bisa juga Untuk Excel Pokoknya Teknologinya canggih Tidak seperti HP-HP Di Masanya Kita tahu Belum Apa Merk dan Tipenya HP ini Ya Yang Penggemar Nokia Pasti tahu Ini adalah HP Nokia 9500 Komunikator Ini HP Punya saya ini Saya beli Second Sekitar Tahun 2007-2008 Harganya Harganya Waktu itu Lumayan mahal Untuk Sebuah HP Second Yaitu 1 Juta 500 HP HP ini merupakan Bisa jadi Satu-satunya HP canggih Yang pernah Saya miliki Karena Di masa itu Ini Masuk KTHW Konsel Pintar Perlu Teman-teman Ketahui Nokia 9500 Ini Teknologinya Menggunakan Teknologi GSM Jadi Sudah Lumayan Jadul Tidak Seperti Sekarang Sudah Teknologinya Sudah HP Rata-rata Sudah 4G Bahkan Sudah Akan Muncul 5G Ini Teknologinya GSM Dirilis itu Pertama kali Tahun 2007 2007 E 2004 Dirilis Tahun 2004 Saya Beli Tahun 2008 Second Jadi Harganya Masih Lumayan Tinggi Cardboard Yang menarik Adalah Cardboard Teman-teman Ini Toot Yang Untuk Biasa Untuk Panggilan SMS Pakai Ini Tapi Yang Menarik Adalah Dia Bisa Dibuka Begini Nah Ini Keyword Tipenya QWERTY Jadi Enak Buat Ngetik Kemudian Simnya Menggunakan Sim Yang Besar Nanti Saya Tunjukkan Sim Sim Besar Layarnya Yang Di Dalam Ini 4,5 In Teknologi TFT 65K Color Resolusinya Cuma Cuma 640x200px Sedangkan LCD Second Ini Sekendarnya Cuma 128x128px Sistem Operasi Hp ini Adalah Dengan Menggunakan Sistem Symbian Symbian 70 Seris 80 Versi 20 CPU Menggunakan CPU ARM 925T 150 MHz Hp ini Memiliki RAM 80 Memiliki Memori Memori Internal 80MB Dan Bisa Diperluas Dengan Kartu Memori Jenis MMC Lalu Kameranya Masih Kamera VGA 0,3 MP Jadi Kalau Dibandingkan Dengan Kamera Sekarang Kalah Jauh Masih VGA Tapi Di masa Itu Fotonya Terbilang Lumayan Bagus Menurut Saya Kemudian Ini Ada Load Speckernya Jadi Bunyinya Kencang Ini Ada Load Speckernya Kemudian Pakai Hp Pakai Patre Yang Bercopot Removable Kapasitas Kapasitas Batre 1300 mAh Jadi Lumayan Besar Untuk Hp Di Masa Itu Ini Ada Memorinya Dicabut Modalnya Gede Modalnya Gini MNC Terus Ini Slot Kartunya Yang Besar Coba Kita Buka Gini Ini Ada Tombol Tombol Untuk Pengatur Yang Menarik Adalah Konsel Ini Nokia 950 Sudah Menggunakan Teknologi Wifi Sudah Pake Bluetooth Dan Infrared Browsernya Juga Lumayan Dia Menggunakan Browser Opera Dan Huap Pokoknya Lumayan Di masa Itu Saya Pake Buat Interrenten Juga Lumayan Hp Ini Masih Bener Apa Enggak Sayang Hp Ini Mesinnya Mesinnya Masih Bagus LCD Juga Masih Bagus Baterainya Juga Lumayan Masih Bagus Sedangkan Cess Sudah Enggak Ada Cess Modalnya Cuman Del Pake Ini Bukan Pake USB Tapi Pake Ini Colokan Ini Juga Udah Enggak Ada Hp Ini Kerusakannya Ada Pada Flexible Plexible Jadi Bisa Nyala Tapi Layarnya Putih Saya Udah Pernah Ganti Flexible Harganya Lumayan Mahal Waktu Itu Sekali Ganti Flexible Terus Berapa Tahun Rusak Lagi Rusakan Yang Sama Jadi Saya Mau Perbaiki Sayang Karena Harganya Flexible Mahal Mending Saya Gunakan Untuk Beli Hp Baru Sekarang Demikian Saya Lihat Di Toko Online Harga Flexible Ini Kisaran Harga 250 Itu Online Belum Pasangnya Belum Tentu Saya Bisa Pasangnya Jadi Daripada Nanti Saya Buang Buang Duit Terus Hp Nya Juga Hanya Hp Jadul Maka Hp Ini Saya Buat Coleksi Hitung Hitung Untuk Barang Antik Atau Barang Jadul Yang Teknologinya Waktu Itu Canggih Syukur Syukur Ntar Kabel Flexible Harganya Lebih Murah Mungkin Ada Pertimbangan Saya Berbaiki Untuk saat ini Hanya sebagai saya gunakan Untuk koleksi barang-barang Jadul atau barang-barang lama Demikianlah teman-teman Video unik Atau video bertema jadul Pada kesempatan kali ini Yang membahas HP Nokia 9500 Komunikator Semoga bisa menghibur Dan membuka Nostalgia teman-teman Di HP Nokia ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa lagi Jangan lupa like, and subscribe, like, and komen Jangan lupa like, dan komen Jangan lupa like, dan Tribe, like, and commercial Like, dan subscribe Jangan lupa like, dan subscribe